. Media Swiss laporkan Eril ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Media Swiss, 20 min melaporkan bahwa anak Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril sudah ditemukan. Mereka melaporkan bahwa seorang warga negara Indonesia, WNI, berusia 23 tahun ditemukan tewas di sungai Aare, kota Ben, Swiss. Seorang pria tak bernyawa ditemukan di dalam air di Bendung Enghalde di Ben pada Rabu, 8 Juni 2022 pagi, ucap 20 min. Media tersebut menuturkan bahwa pihak spesialis dari polisi maritim dan polisi kanton Ben menemukan Eril di cekungan luapan Bendung. Tim Sargabungan tersebut kemudian melakukan penyelamatan dan mengevakuasi jasad yang dilaporkan merupakan Eril. Hanya dapat dipastikan bahwa pria itu sudah mati, kata polisi kanton Ben. Investigasi forensik mengungkapkan bahwa almarhum adalah warga negara Indonesia yang telah hilang di sungai Aare sejak 26 Mei 2022. Pria berusia 23 tahun tersebut dilaporkan pergi berenang di sungai Aare dan mengalami keadaan darurat. Dia tenggelam akibat kecelakaan ini, ucap 20 min. Almarhum merupakan putra gubernur Indonesia Ridwan Kamil, ujarnya menambahkan, sejak Eril dinyatakan hilang, langkah-langkah pencarian intensif telah dilakukan, seperti diungkap beberapa laporan, baik di darat maupun di air, banyak layanan darurat mencari orang yang hilang, tutur Kapo. Proses pencarian anak Ridwan Kamil tersebut melibatkan antara lain drone, perahu, penyelam, dan anjing polisi. Semua investigasi sekarang telah selesai, kata 20 min, dikutip pada Kamis, 9 Juni 2022. Terima kasih telah menonton!